Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar Conversion Remedy Procedure dan PFA Remediation Framework. Kita punya banyak peserta hari ini. Jadi senang sekali ada banyak sekali ketertarikan mengenai topik ini. Webinar hari ini akan meminta Anda semua dan sudah merupakan kelanjutan dari webinar sebelumnya yang dilakukan bulan Juli. Nama saya Amparo Aleano. Mungkin sudah tahu saya, saya akan menjadi fasilitator hari ini dan saya juga manajer dalam Dispute Resolution FS International dan akan memberikan slide dalam, dan saya mewakili tim hari ini dari FSC. Dan kemudian saya akan mendukung webinar hari ini. Pertama-tama Yan Li adalah Policy Manager dari Policy and Standard FSC yang akan berpartisipasi dalam webinar hari ini dan akan mempresentasikan sisi webinar mengenai Conversion Remedy Procedure. Dan kemudian ada Shizuka Yasui dan Anna Jenkins yang merupakan ahli teknis dan sudah di-hire oleh FSC untuk mengembangkan remediation framework. Anna akan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dan akan melakukan presentasi hari ini. Dan kami juga memiliki Lloyd-Jones yang sudah berada di sini untuk mendukung kita dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang masuk nanti. Dan kemudian ada chair person dari Conversion Remedy Procedure Valentine. Jadi kita punya banyak sekali dukungan dari berbagai sisi dan juga ada banyak sekali peserta yang bergabung hari ini. Dan kita akan mendengar juga dari Technical Working Group Member mengenai Conversion Remedy Procedure keadaan dan faktanya. Dan mereka berpartisipasi juga dan kita punya perbedaan waktu. Dan slide berikutnya, Nabila. Tujuan webinar hari ini adalah serupa dengan apa yang sudah kita lakukan webinar sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya. Dan sekarang kita akan berfokus dan berbagi informasi mengenai proses, mengenai Conversion Remedy Procedure, dan juga Remediation Framework, di mana kita akan berfokus mengenai sinergi dan perbedaan antara kedua framework tersebut. Dan kita akan membuatnya setranspanan mungkin, dan kita akan terbuka untuk feedback dan pertanyaan dari sisi Anda. Jadi tujuannya adalah berbagi informasi dan mendapatkan feedback atau umpan balik. Dan ada perbedaan sedikit dari kedua framework ini, yaitu draft format dan sudah banyak sekali pemikiran internal dan pertanyaan terbuka yang kami miliki. Jadi kita juga ingin melakukan skema ini di awal. Jadi kami menunjukkan, kami berbagi pada Anda tentang apa pemikiran kami mengenai kedua prosedur ini. Dan kita akan melakukannya dengan cara transparan dan juga prinsip-prinsip di FSC. Dan dengan setransparan ini, kita juga bisa mendapatkan informasi dari sisi Anda tentang bagaimana kita bisa mengandalkan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan saya sangat menghargai kalau Anda bisa memberikan umpan balik Anda. Jadi silakan untuk selalu berada di webinar ini. Dan kita akan menjadi, dan kemudian ada dua framework di sini dan perbedaannya apa. Dan kalau Anda punya kesempatan untuk menajukan pertanyaan, atau Anda juga bisa melihat untuk bisa memberikan feedback kepada kita nantinya. Jadi ini adalah kesuksesan yang akan kita capai hari ini. Sebelum kita mulai, ini adalah hal yang mengenai logistik. Jadi ada banyak sekali ketertarikan dari sesi hari ini dan kita akan beradaptasi dengan perbedaan waktu. Dan kita akan menyediakan penerjemahan dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Spanyol. Jadi mereka yang tidak bisa bergabung hari ini, silakan Anda bisa menonton recordingnya. Jadi webinar ini akan direkam, ada kamera dan nama Anda ada di situ, dan pastikan Anda nyaman dengan hal tersebut. Dan kalau Anda ingin mendengarkan penerjemahan si Multan, silakan jadi klik button atau tombol yang ada di tool box, yaitu gambar bola dunia. Dan Anda bisa mendengarkan translation-nya dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Spanyol. Slide berikutnya. Mengenai logistik dan tentang bagaimana kita mengorganisir pertanyaan. Kita ingin mempromosikan penggunaan Slido. Tapi kami bisa juga menggunakan Zoom chat atau raise hand. Jadi Anda bisa raise hand, bisa menggunakan chat room. Dan Anda bisa memberikan komentar, memajukan pertanyaan. Tapi bisa melakukannya di Slido, alih-alih di chat room. Jadi kalau Anda tidak ingin menunjukkan identitas Anda, Anda bisa mengirimkan pesan kepada saya secara anonim. Agar kita memastikan bahwa pertanyaan Anda itu akan dijawab meskipun Anda tidak menunjukkan diri Anda. Slide berikutnya. Jadi, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, kita ingin mendukung Anda memprioritaskan Slido. Jadi mungkin jangan berkomentar di Zoom chat. Jadi mengajukan pertanyaan lewat Slido saja. Mudah-mudahan Anda tidak punya masalah untuk mengakses Slido. Jadi Anda bisa bergabung dalam link yang ada di screen. Dan Anda bisa klik dari link yang sudah ada di Zoom chat. Dan Anda juga bisa melakukan scanning terhadap barcode-nya. Dan kemudian Slido juga punya pertanyaan anonimus yang bisa ditajukan. Jadi akan senang sekali kalau kita bisa mengorganisir ini semua. Dan kita tidak akan melupakan Anda dan komentar Anda. Itu saja slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke dalam agenda hari ini, saya hanya ingin memberikan semacam hari ini adalah UN International Day for Indigenous People. Dan ini adalah hari yang relevan untuk FSC. Dan umumnya juga banyak sekali referensi untuk masyarakat adat yang dalam kerangka kerja remediasi FSC. Dan juga conversion of remediation procedure. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa hari ini adalah hari yang penting bagi kita semua. Kita tidak akan melihat apa overview atau agenda dari sesi ini. Kita akan punya presentasi yang agak panjang. Sayangnya mungkin karena kita ingin, kita paling penting adalah sesi feedback dan pertanyaan. Jadi ada banyak sekali informasi. Silahkan memperhatikan presentasi dan kita akan melakukan tanya-jawab di akhir presentasi. Sementara untuk presentasi itu sendiri, kita sudah mengorganisir tiga blok. Blok yang pertama akan melihat latar belakang dan kita rekap dan meremediasi framework dan conversion remedy procedure. Kita tidak ingin mengatakan apa yang sudah dilakukan di webinar sebelumnya. Tapi mungkin beberapa dari Anda mungkin belum berpartisipasi dalam conversion remedy procedure webinar atau yang remediation framework webinar. Kalau Anda kehilangan informasinya, maka kita melakukan rekapitulasi dan kita akan masuk ke bagian kedua di mana semuanya akan menjadi menarik dan mungkin agak membingungkan. Ini adalah pemikiran tentang bagaimana kita melakukan dua framework dan bagaimana kita mengorganisir sesuatu. Apa pertanyaan-pertanyaan dan tantangan-tantangan kita hadapi sekarang ini. Dan kemudian kita memikirkan bagaimana bisa mengaplikasikan ini dalam kenyataannya. Dan kemudian dalam bagian ketiga dari sesi ini adalah kita akan mencoba mendiskusikan mengenai apa perbedaannya dan overlap di antara kedua framework dan bagaimana kita memikirkan perubahan dari pendekatan ini. Itu saja. Sekarang kita bisa mulai dengan bagian pertama. Dan saya akan membuka topi fasilitator saya dan saya akan berbicara atas nama FSC. Dan sebelum kita masuk ke dalam ahli teknik kita. Kita akan memperkenalkan mengapa kita berada di sini hari ini. Saya rasa ini adalah cara untuk menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mulai memikirkan awal dari waktu yang kita perlukan. Kita semua tahu bahwa beberapa dekad yang lalu, karena ada tekanan dari world resources dan lain-lainnya, kita mulai ada situasi di mana ada deforestasi yang luar biasa masif. Maksudnya konversi dari ahutan alam untuk ketujuan lain. Dan kemudian dilakukan untuk operational industry atau perkebunan dan juga untuk pengembangan agrokomoditas, komoditas agro lainnya. Jadi digunakan untuk apa saja. Kita mulai secara situasi di mana situasi, karena ada banyak sekali yang memerlukan sumber daya lain untuk mengembangkan sumber dayanya. Kita banyak sekali harus ada framework yang harus dikembangkan. Dan kita juga tahu bahwa ada, terutama di negara-negara tropis, di mana punya hutan yang indah dan juga biodiversitas atau keragaman hayati yang bernilai dan ekosistem. Jadi ada banyak sekali dampak yang luar biasa dari kehilangan sumber keragaman hayati. Dan ini berkontribusi dalam beberapa kasus untuk aspek disolusi, karena orang-orang yang hidup di area tersebut tergantung pada sumber daya hutan. Jadi kita datang secara sejarah historis, kita berada dalam situasi lingkungan dan sosial selama dekade sebelumnya. Kita mulai menunjukkan area lainnya, dan kemudian secara umumnya itu adalah situasi yang ada sekarang. Tahun 1994, FSC dikembangkan menjadi sebuah organisasi untuk manajemen hutan lestari. Saat kami diciptakan, fokusnya adalah untuk bisa melihat scope of work kita dan bisnis kita, di mana kita akan mengajarkan perusahaan bagaimana melakukan sustainable forest dan bagaimana melakukannya dengan cara yang layak. Jadi kita punya sekitar pengalaman 25 tahun, dan kita mendemonstrasikan dan mengembangkan sistem yang baik untuk melakukan hal ini. 25 tahun kemudian, FSC adalah dalam posisi yang berbeda, dalam arti kita sudah menguasai bagaimana basis dari sustainable forest dan juga sertifikasi, dan kita dalam posisi juga karena kita adalah organisasi kehutanan juga. Jadi dalam hal bisnis, kita bisa mengatakan bahwa apa yang bisa dilakukan untuk bisa membawa dampak positif di dunia ini, di luar tentang apa yang sudah kita lakukan selain sertifikasi. Jadi ini adalah berada dalam conversion remedy procedure. Karena dalam situasi ini kita bisa mulai mengeksplorasi area lain, di mana kita bisa membawakan feedback untuk dunia lain, alih-alih hanya sekedar sertifikasi. Jadi ada banyak sekali hal yang terjadi di masa lalu, yang sudah terjadi, dan kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi dengan hutan tersebut, dan di mana nilainya sudah hilang. Tapi apa yang bisa kita lakukan, dan sekarang ini kita punya percakapan dengan berbagai perusahaan, mereka masa akan datang bisa menyediakan remedi sosial dan lingkungan, dan untuk bisa diterima untuk efesi, dan kalau itu terjadi, maka kita harus membuka pintu bagi perusahaan ini untuk kembali. Jadi ada area pengalaman yang kita lakukan, jadi kita sudah berdiskusi dengan beberapa perusahaan dan melakukan remediasi untuk dampak sosial dan lingkungan, terutama yang berdampak kepada hutan dan orang-orang yang tergantung pada sumber daya hutan. Jadi ini sudah di cover dan perubahan ke depannya untuk bisa maju ke depan. Jadi saya akan skip saja beberapa hal, ini adalah semacam pemikiran bahwa kita ingin berkolaborasi dengan perusahaan dan juga remedi sosial dan lingkungan. FSI punya kebijakan deforestasi yang serius, yang semula merujuk pada aturan 1994, dan kita tidak mentolerasi konversi. Jadi ini adalah bagian dari policy of association, di mana kita juga mengatakan bahwa meskipun ada area yang tersertifikasi, maka tidak boleh ada konversi yang signifikan juga. Jadi kita memikirkan bahwa kita punya posisional yang baik dan endorse future conversion, we're still willing to look into past significant conversion and past conversion, and see how we can promote the remedy of that and bring the story to a more positive. Kita sudah mengembangkan, melakukan remedi sosial dan lingkungan. Hari ini adalah tentang bagaimana kita memiliki kedua framework tersebut, dan mengapa komplikasi yang ada, dan bagaimana Anda bisa menyediakan feedback untuk kedua framework tersebut. Slide berikutnya. Jadi hanya ringkas saja, karena akan banyak sekali konten mengenai ini, kita punya empat prosedur yang masuk mengenai konversi, ada kebijakan, ada conversion, yang significant conversion, dan juga prosedur yang mengoperasionalisasikan kebijakan konversi, dan ada remediation framework yang juga merupakan remedi dari conversion, dan bisa diaplikasikan untuk perusahaan ini, dan juga ada policy for association, yang merupakan kode etik, quote unquote, FSC, yang mengindikasikan apakah ada konversi signifikan. Jadi ini adalah konversi dan signifikan konversi, konversi signifikan, dan kemudian melihat apakah ada remedi, dan sekarang ini kita merevisi yang lainnya. Jadi semuanya sedang dalam progres, dan kita membutuhkan kesinambungan, dan apakah yang satu berdampak pada yang lainnya. Saya ingin memastikan bahwa semua ini bisa dipahami dengan cara yang lebih kohesif dan dengan cara yang holistik. Slide berikutnya. Saya tidak akan berkomentar mengenai slide, saya akan kembali pada hari ini, tapi saya akan menunjukkan pada Anda apakah Anda, kita akan melihat adanya sinergi di sini, slide berikutnya. Jadi, Yan dan Shizura akan bicara banyak mengenai perbedaan antara kedua framework ini, dan juga sinerginya. Tetapi sebagai gambaran saja bagi webinar ini, penting sekali untuk bisa menjelaskan mengapa kita sekarang melakukan webinar ini, dan kenapa kita memiliki kedua framework ini, dan apa pemikiran yang ada di belakangnya. Dan kita akan menjawab pertanyaan. Dan kalau kita bisa mengembangkan remedy sosial dan lingkungan, mengapa kita akan membutuhkan kedua framework tersebut. Saya rasa ada background noise di sini. Cepat saja, apa perbedaan keduanya antara kedua framework ini, itu adalah mengapa kita melihat hal yang penting untuk bisa melihat keduanya secara terpisah. Yang paling cepat adalah perbedaan kedua framework tersebut, itu adalah konversi remedy prosedur melihat mengenai remedy sosial dan lingkungan dari konversi secara spesifik, sementara remediation framework FSC adalah mengenai remedy sosial dan lingkungan yang tidak bisa diterima oleh policy for association. Jadi kita bicara mengenai konversi signifikan, dan juga kita akan membicarakan mengenai aktivitas yang tidak bisa diterima, dan ada yang bisa, ini adalah contoh, kita bisa memiliki skenario, kita meminta perusahaan yang sudah didisasosiasi untuk mengimplementasikan remediation framework, untuk meremedikan dampak sosial yang datang dari kepelanggaran, dari konversi, dan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan di fasilitas mereka itu sudah benar, dan benar bisa dilakukan konversi, sementara kita bisa menggunakan remediation framework, dan kita harus bisa mempertimbangkan remediasi sosial dan lingkungan. Jadi kita meng-cover situasi lain, senario lain, dan kita mempertimbangkan juga remedi sosial dan lingkungan bagi mereka di luar apa conversion remedy procedure coba lihat. Jadi memang ini melihat tentang contoh dari konversi. Ini ada beberapa studi yang akan bisa mudah dipahami. Dan kemudian semuanya agak sedikit komplikasi, kita tahu bahwa conversion remedy procedure, kita mencoba melihat remedi dari konversi sedemikian rupa, di mana hutan alam diubah untuk tujuan lain, dan bagaimana kita melihat prosedurnya untuk konversi signifikan ini. Jadi kita, remediation framework adalah untuk melakukan remedi, untuk pelanggaran dari policy for association, dan PFA itu akan melihat aktivitas terburuk dari yang paling buruk. Dan kemudian policy for association itu sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam konversi. Jadi ada ribuan hektare hutan, dan 10% dari management unit tidak akan bisa menggunakan persentase tersebut. Jadi kita akan mereferensikan 10%. Misalnya ini mengindikasikan bahwa secara prinsip ada perbedaan skala dari remediation yang kita coba lihat dalam conversion remedy procedure dibandingkan dengan PFA remediation framework. Dan kemudian conversion remedy procedure, kita melihat konversi dari 50 hektare, mana remediation framework skalanya itu adalah sekitar 100 ribu hektare. Dan ini agak sedikit sulit. Dan perbedaan yang lainnya adalah perbedaan dalam hal timing. Conversion remedy procedure secara spesifik melihat bagaimana kita bisa berkolaborasikan perusahaan yang sudah mengkonversi 1994 sampai hari ini, dan memastikan bahwa mereka menyediakan remedy sosial dan lingkungan untuk konversi tersebut. 1994 adalah starting date-nya. Remediation framework selain itu mengembangkan PFA secara signifikan untuk konversi, yaitu konversi dari hutan dari 10 ribu hektare hutan selama lima tahun belakangan. Dan selama lima tahun belakangan tersebut, tujuannya adalah untuk merujuk pada intensitas dari aktivitas. Jadi ada skop waktu yang berbeda untuk bisa akhirnya membuat hidup kita agak sedikit lebih rumit. Dan hal terakhir yang ingin saya sebutkan adalah yang paling penting adalah mengapa ini harus dipahami kedua framework ini. Ketimbang hanya satu saja. mempertimbangkan bahwa keduanya melihat hal yang sama, seperti saya sebutkan sebelumnya, teknikalitas yang bisa kita hadapi di jalan sepanjang perjalanan ini, alasannya adalah hubungan antara FSC dengan perusahaan-perusahaan yang akan menguplinkan framework ini. Mulai dari remediation framework, kita menotis bahwa framework ini dikembangkan untuk mengaplikasikan, untuk mendisasosiasikan perusahaan. Dalam pemikiran umum framework ini mengenai disasosiasi dengan perusahaan di banyak kasus, situasinya adalah perusahaan yang disasosiasikan itu dengan FSC. Mereka tahu bahwa FSC punya KPFA yang mengatakan bahwa tidak boleh mengkonversikan hutan secara signifikan, dan juga policy for association, meskipun ini sejalan dengan peraturan FSC, maka ini harus dibuat secara transparan. Dan sebetahun-tahun mereka mendapatkan manfaat dari branding FSC dengan mengetahui bahwa karena hal tersebut, maka ada disasosiasi yang seringkali terjadi kalau FSC mendapati bahwa ada kecelakaan yang mungkin tidak sejalan dengan FSC, dan kemudian perusahaan ini disasosiasikan. Jadi kepercayaannya itu hilang. Dan kepercayaan dari FSC itu hilang karena tidak ada transpasi di dalam perusahaan dan adanya penggunaan FSC brand. Dan ini dalam kasus ini menyebabkan rusaknya reputasi dari FSC dan juga nilai dari branding FSC itu sendiri. Tapi ada kehilangan juga dari kepercayaan FSC dan juga ada kehilangan kepercayaan dari para mitra pemaku kepentingan. Karena transparansi bisa digunakan dalam branding dari FSC dan setelah disasosiasi terjadi, maka stakeholder tidak lagi suportif dari perusahaan yang telah terdisasosiasi. Dan karena ada kompleksitas dan lain-lainnya, saya menggeneralisir bahwa kita merasakan bahwa remediation framework masuk akal untuk bisa membuat semacam framework yang kuat untuk bisa melakukan monitoring, reporting, karena diperlukan adanya kepercayaan. Dan kita tahu bahwa ini tidak mudah kalau ini tidak dilaksanakan. Jadi itu adalah sifat dari hubungan antara remediation framework dan conversion remedy procedure, hubungan antara FSC dan perusahaan, dan conversion remedy procedure ingin itu bisa mendapatkan perusahaan yang mengkonversikan 100 hektare setelah 1994. Mungkin mereka tidak mengkonversikan apa lagi, tapi mungkin ada perubahan dalam manajemen. Mereka meningkatkan operasional mereka misalnya, dan karena warisan tersebut konversi dari penggunaan hutan secara besar-besaran, maka ini tidak bisa sesuai lagi dengan FSC misalnya. Dan kemudian secara transparansi mereka bilang bahwa saya tertarik dengan sertifikasi FSC, tapi saya tahu bahwa saya sudah melanggar peraturan 1994, bagaimana saya bisa melakukan remedi sosial dan lingkungan untuk bisa mengangkat isu di masa lalu, untuk bisa masuk ke dalam FSC lagi. Secara prinsip ini adalah tidak menutup adanya kerusakan yang dialami sebelumnya. Jadi kita tidak diperlukan adanya hal tersebut itu, dan harus ada cara yang terpisah, kerangkaian kerja yang terpisah, karena adanya sifat yang berbeda saat ini harus diangkat. Saya tidak akan bicara lagi, dan saya akan ada speaker lain yang akan bicara mengenai konten. Mohon maaf, karena saya menjelaskan ini terlalu panjang. Jadi slide berikutnya. Sekarang saya serahkan kepada Shizuka yang akan melanjutkan presentasi di dalam topik ini, dan Yandi juga akan memberikan presentasi. Silakan, Shiz. Terima kasih, Amparo, atas sebuah interaksi yang sangat komprehensif. Jadi slide ini menunjukkan overview dari interkoneksi PFA Remediation Process dan juga CRP atau Conversion Remedy Procedure. Dan ini semua menunjukkan di mana implementasi dari PFA Remediation Process dan juga Conversion Remedy Process itu saling berkorespondensi dengan warna yang sama atau garis yang titik-titik. Jadi titik-titik menunjukkan bahwa kerangka kerja remediasi setelah ada beberapa kondisi tertentu yang sudah dipenuhi, maka proses itu bisa terus dilanjutkan untuk peta jalan atau roadmap perusahaan spesifik. Dan ada juga bagian navigasinya. Dan sebelum disetujui oleh Company Specific Roadmap, ada implementasi dari proses remediasi yang terjadi. Dan juga implementasi roadmap ini bukanlah suatu latihan, tapi sebuah proses yang berorientasi pada hasil. Dan juga kerangka kerja remediasi itu mengharapkan bahwa perusahaan itu bisa terlibat secara intensif dengan para pemegang hak. Dan ada satu timeline yang cukup ketat di dalam implementasi dan juga aksi. Jadi keseluruhan proses itu dibuat untuk membangun kepercayaan. Di dalam langkah verifikasi untuk mengakhiri disasosiasi atau untuk menerima asosiasi atau proses reasosiasi, FSC ingin melihat perusahaan menunjukkan adanya keterlibatan dengan stakeholder itu tidak hanya dari hasilnya saja, atau kita lihat dari remedinya juga, sehingga perusahaan bisa mengajukan untuk sertifikasi remedi atau FSC, tapi tetap perlu melanjutkan aksinya pada saat yang bersamaan, pada saat mereka mengajukan sertifikasi atau proses sertifikasi ini. Jadi kalau yang garis yang di bawah menunjukkan proses CRP, dimulai dari asesmen baseline, termasuk juga identifikasi dari para pemangku kepentingan, pemegang hak, dan juga kerusakan sosial dan lingkungan hidup, dan juga di dalam proses remediasi ini ada identifikasi. Jadi ada identifikasi dilakukan perkaitan di sini, dan ini dilakukan di tahap implementasi dari company specific roadmap. Maaf, saya sedang mencari saya ada di mana. Jadi sama seperti remediation framework, setelah ada threshold atau verifikasi threshold, jika perusahaan itu lulus, maka perusahaan bisa mengajukan sertifikasi FSC, tapi tetap harus melanjutkan aksinya sampai diselesaikan seluruhnya. Mungkin ini masih terlalu dasar bagi Anda semua, tapi proses ini dari PFA dan juga CRP ini terpisah dari proses sertifikasi. Mungkin masih ada yang bingung, yang mana proses sertifikasi dan mana proses remediasi. Jadi pada dasarnya kerangka kerja remediasi atau CRP ini ini dikembangkan dari FSC. Kita percaya pada saat kita bicara mengenai remedi dan remediasi, sangat penting untuk mengklarifikasi di mana dan kapan remediasi itu masuk di dalam sistem FSC. Makanya kami menyiapkan dua slide untuk menunjukkan apa peraturan dan efeksi saat ini mengenai konferensi dan apa saja perubahan yang bisa dilakukan untuk memperbolehkan remedi. Saat ini adalah peraturan saat ini. Dan yang warna biru adalah menunjukkan skenario sertifikasi. Jadi untuk perusahaan yang mengajukan untuk sertifikasi manajemen, mereka akan menghadapi konferensi atau peraturan konferensi 1994. Ini ada di dalam kriteria 6.10. Dan di bawah kriteria ini, untuk unit manajemen yang mengandung wilayah yang dikonferensi sebelum 1994 itu bisa digunakan untuk sertifikasi manajemen. Dan FSC baru dididikan pada tahun 1994. Tetapi jika unit manajemen itu mengandung wilayah yang dikonferensi setelah November 1994, maka unit manajemen tidak bisa ikut untuk sertifikasi manajemen kehutanan. Dan mereka, atau hanya ada dua pengecualian untuk persiapan tersebut. Yang pertama, pada saat organisasi tersebut, mereka tidak secara tidak langsung bertanggung jawab untuk konferensi di dalam unit manajemen ini. Lalu yang kedua, atau pengecualian kedua adalah pada saat konferensi itu mempengaruhi hanya sedikit porsi dari unit manajemen dan menciptakan manfaat konferensi jangka panjang. Deseberikan kepada SIS untuk peraturan asosiasi. Jadi, untuk PFA, sebagaimana dijelaskan oleh Amparo, ada enam kegiatan yang tidak dapat diterima. Dan satu-satunya adalah konferensi. Jadi, PFA didirikan atau diperkenalkan pada tahun 2009, ini adalah untuk melindungi atau untuk menjabatkan berkaitan dengan kegiatan yang tidak dapat diterima. Jadi, salah satu dari kegiatan tidak dapat diterima ini, yang ada enam ini, yaitu konferensi hutan alam. Dan ini dianggap sebagai perlanggaran PFA pada saat konferensi dianggap sebagai sesuatu yang signifikan. Penjelasan Amparo juga sudah sangat jelas sebelumnya. Jadi, pada saat konferensi tersebut dianggap signifikan, maka itu akan terjadi disasosiasi. Poin penting dari slide ini adalah bahwa organisasi masih bisa melakukan asosiasi dengan FSC jika hanya konversi yang tidak signifikan. Jadi, konversi yang non-signifikan, maka asosiasi itu masih tetap dapat dilanjutkan. Sekarang kita sudah melihat peraturan yang baru. Apa peraturan yang diusulkan mengenai konferensi jika itu atau policy on conversion akan efektif? Yang diusulkan adalah untuk tetap menyimpan November 1994 sebagai tanggal yang penting. Artinya, skenario dan persyaratan sebelum November 1994 akan tetap sama. Tetapi, kebijakan konversi ini mengusulkan untuk menambahkan satu tanggal lagi, yaitu tanggal efektif dari kebijakan konversi. Artinya, kalau misalnya unit manajemen yang mengandung wilayah yang dikonversi antara November 1994 dan tanggal efektif dari kebijakan konversi, maka unit manajemen itu boleh ikut untuk aplikasi manajemen kehutanan jika organisasi bisa menunjukkan kepatuhan dengan prosedur remedi perusahaan. Tetapi, itu hanya berlaku kepada perusahaan secara langsung atau langsung di dalam konversi tersebut. Dan jika organisasi tersebut tidak terlibat di dalam konversi, tetapi mengambil alih wilayah yang dikonversi, apa persyaratan remedi untuk mereka. Maka ini atau ini hanya sebetulnya cara bagaimana kita mengerjakan kebijakan konversi di mana kita tidak menemukan konsensus. Saat ini, kita berusaha berkomitmen untuk mengeksplorisasi usulan untuk menutup kepemilikan ini untuk memfinalisasi kebijakan konversi ini. Jadi, kami akan jelaskan atau kami akan memberitahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Dan berkaitan dengan konversi, signifikan kebijakan konversi menunjukkan bahwa kalau misalnya mereka secara tidak langsung atau langsung terlibat di dalam konversi antara November 1994 dengan tanggal efektif dari kebijakan konversi, maka mereka bisa mengajukan asosiasi dengan efeksi, tapi tetap harus menunjukkan adanya kepatuhan dengan prosedur remedi konversi. Dan apa yang terjadi setelah tanggal efektif dari kebijakan konversi tersebut? Selama unit manajemen yang mengandung wilayah konversi tersebut, maka manajemen tersebut atau unit tersebut itu tidak dapat mengusulkan atau mengajukan sertifikasi. Jadi, ini bisa diterapkan untuk kedua organisasi yang terlibat di dalam konversi atau organisasi yang hanya sekedar mengambil alih wilayah konversi tetapi tidak terlibat di dalam konversi tersebut. Jadi, ada satu poin yang perlu disebut adalah bahwa sebelumnya pada saat kita bicara mengenai sertifikasi manajemen kehutanan, kita bicara mengenai sertifikasi kehutanan. Tetapi di dalam peraturan yang baru, tujuannya adalah bagaimana ini semua bisa mengendalikan sertifikasi kehutanan. Jadi, pada saat kita bicara mengenai di dalam saat ini, ini diterapkan untuk keduanya. Lalu, yang kedua, setelah tanggal efektif dari kebijakan ini, apa yang terjadi kepada asosiasinya? Selama organisasi itu secara langsung atau tidak terlangsung terlibat di dalam konversi, maka mereka tidak boleh meminta asosiasi dengan FAC. Jadi, ini adalah usulan dari Policy of Conversation untuk sertifikasi. Silakan, Shis. Jadi, sebagaimana diketahui bahwa PFA juga sedang dalam proses revisi, tapi saya tidak terlibat di dalam revisi ini. Tetapi, yang sudah saya ketahui dari draft terakhir, dari konsultasi terakhir, pelanggaran PFA, pelanggaran PFA, baik keterlibatan langsung maupun tidak langsung, jika konversi dianggap signifikan, kerangga kerja remediasi akan diimplementasikan sebelum asosiasi atau berakhirnya disosiasi. Dan ini terdapat di dalam draft PFA yang baru, ada sedikit cakupan yang lebih diperpanjang. Dan ini dilihat berdasarkan masing-masing kasus. Jadi, ini tidak secara eksplisit mengatakan bahwa tanggalnya harus November 1994, itu adalah akhir untuk mempertimbangkan semuanya. Tetapi, kerangga kerja remediasi menjelaskan bahwa November 1994, itu adalah patokan untuk proses konversi, menghitung proses konversi. Dan juga berkaitan dengan kebijakan konversi efektif datenya, saya mengerti bahwa ada berbagai macam posisi berkaitan dalam hal ini. Dan juga ini hanya pendapat pribadi saya, tetapi dikhawatirkan bahwa tidak ada kasus konversi masa depan yang akan keproses kerangga remediasi. Dan saya tidak tahu berapa banyak kasus remediasi framework yang bisa diterima. Kalau misalnya ada efektif date ini untuk kasus-kasus asosiasi. Slide berikutnya. Sebelum kita ke recap dan juga berkaitan dengan hal ini semua, sangat penting untuk mempresentasi mengenai time frame umum. Karena kebanyakan dari para pemangku kepentingan bertanya, kapan kita bisa melihat paket keseluruhan untuk ini. Sekarang kita bisa mulai dengan ketiga area, semuanya relevan untuk kebijakan konversi. Sebelumnya saya sebutkan ada kertas putih untuk konversi atau white paper on conversion yang membantu untuk bagaimana kita memfinalisasi kebijakan konversi. Lalu yang kedua, ada studi kasus untuk konversi, dan ini telah untuk Chile dan Indonesia. Dan studi kasus ini adalah untuk mempresentasikan apa dampak potensial dari kebijakan konversi. Lalu yang ketiga, sudah ada kebijakan konversi yang dalam bentuk remedi untuk skenario pre-asosiasi, pre-sertifikasi, dan ini akan dibawa ke Dewan pada bulan November tahun ini. Jadi ini adalah satu hal dikarenakan kebijakan itu memang mengusuhkan perubahan akan kriteria ini, dan Dewan harus menyetujui sebelum kebijakan ini bisa diimplementasi. Dan sebelumnya, ada steering committee kebijakan pada bulan Oktober yang akan diminta rekomendasinya. Dan setelah itu ada prosedur remedi konversi yang merupakan fokus pada hari ini atau CRP. Sekarang sudah ada konsultasi publik yang kedua, dan akan berakhir pada tanggal 14 Agustus. Dan di dalam tiga setengah bulan ke depan, kita akan menyelesaikan draft akhir, dan kita akan serahkan untuk disetujui oleh Dewan pada bulan Maret tahun 2022. Dan juga pekerjaan jenis prosedur juga akan kita kembangkan, dan kita juga akan mengembangkan indikator generik internasional. Kita harapkan selesai pada akhir tahun ini, dan kita serahkan kepada Dewan dan PSI sekitar tanggal yang sama seperti yang sebelumnya. Nabila, silakan lanjut kalau ada animasi, dan nanti akan ada enam elemen yang merupakan revisi dari FSC atau kebijakan PFA. Jadi sekarang sudah diselesaikan. Yang diselesaikan adalah konsultasi yang pertama pada bulan Juli, dan saat ini mereka sedang mengerjakan pengembangan untuk draft kedua yang direvisi berkaitan dengan PFA, dan juga konsultasi yang kedua dijadwalkan pada akhir tahun ini, dan tujuannya adalah akan diserahkan revisi PFA kepada Dewan pada waktu yang sama, seperti dengan conversion remedy prosedur. Lalu kita akan ke elemen tujuh, yaitu merupakan kerangka remediasi PFA. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa kerangka remediasi ini adalah paralel dengan konsultasi dengan remediasi prosedur, dan akan berakhir pada Agustus, dan nanti mereka akan mengembangkan draft yang kedua berdasarkan dari komentar-komentar Anda semua, dan sangat mungkin ini akan ada konsultasi yang kedua untuk kerangka remediasi. Dan setelah itu akan ada finalisasi dari kerangka tersebut, dan bagian yang terakhir adalah studi liabilitas keuangan konversi, karena semua yang kita lakukan ada banyak anggota dan bambangku kepentingan yang bertanya, apa kira-kira estimasi biaya untuk proyek-proyek konversi ini? Dan disinilah kita akan melakukan adanya konsultasi untuk membantu kita memahami apa saja implikasi keuangan yang ada untuk proyek-proyek remedy. Jadi ini kurang lebih adalah time frame untuk semua proses ini. Silakan, bila kita bisa ke slide berikutnya. Dan kita berkait, membahas mengenai sesi recap, dan kita memberikan satu recap yang cepat berkaitan dengan prosedur ini, dan prosedur ini, dan juga konversi. Ini semua muncul dari proses yang ada, yang disetujui di dalam General Assembly tahun 2017. Dan ini meminta FSC untuk bisa melakukan conversion remediation framework, dan untuk mengimplementasikan ini, kita punya working group yang bekerja mengenai conversion policy, dan mereka sudah melakukan prosesnya tahun Agustus 2018, dan menyelesaikan policy development di NMAR tahun lalu. Dan kita sudah mencapai konsensus mengenai semua elemen dari kebijakan, kecuali bagian yang belum kita sebutkan tadi, dan untuk organisasi tadi yang tidak melibatkan konversi, tapi memerlukan conversion area. Dan kemudian ini adalah salah satu elemen yang belum terselesaikan. Dan kita punya technical working group di sisi sebelah kanan, yang merupakan anggota. Dan kita mulai tahun 2017, dan kita akan menyelesaikannya awal tahun depan. Dan kemudian kami melakukan dua draft untuk remediation procedure, dan mereka akan bekerja juga melalui AGI untuk konversi. Jadi, slide berikutnya, akhirnya adalah implementasi teknis melalui conversion remedy procedure. Procedure ini applies untuk manajemen applicant, dan juga association applicants, dan terbagi dari enam persyaratan, dan masing-masing memiliki milestone tertentu. Dan bagian yang pertama, saya rasa kita bisa memperlambat presentation-nya sedikit, supaya mereka bisa paham. Jadi, ini adalah prinsip-prinsip general untuk applicants untuk conversion remedy procedure. Jadi, setelah bagian pertama, organisasi, mereka diharapkan untuk bisa mencapai milestone nomor satu, yang harus merupakan penandatanganan persetujuan dengan FSI, dan mereka tunduk pada resolusi, dan untuk bisa memanaj semua komplain yang berhubungan dengan conversion remedy procedure. Dan juga sign agreement dilakukan yang mendukung misi dari FSI. Dan elemen lainnya adalah mereka memiliki sistem yang sudah dikembangkan untuk effective stakeholder. Dan sistem ini akan digunakan di seluruh remedy stakeholder. Dan setelah mencapai milestone ini, mereka bisa masuk ke bagian kedua dari procedure, yaitu adalah persyaratan untuk baseline assessment. Jadi, baseline assessment ini terpisah dari baseline assessment sosial dan lingkungan untuk menentukan apa yang sudah dicapai untuk bisa melakukan konversi. Dan berdasarkan pada ini, organisasi harus bisa melakukan apa yang disebut dengan persyaratan dari remedy. Dan kemudian milestone kedua itu harus dicapai. Yaitu bahaya yang harus disetujui dulu dengan para stakeholder. Dan setelah mencapai milestone nomor tiga, maka mereka bisa masuk ke bagian kedua tiga dari conversion remedy procedure, yaitu consent note. Jadi, konsep note ini adalah cara untuk bisa mengecek apakah semua bagian yang terlibat, pihak yang terlibat dalam hal ini sudah senang dengan proposal ini. Dan setelah bagian ketiga, milestone nomor tiga harus bisa dicapai. Yaitu mengenai konsep note yang harus disetujui oleh perifier pihak ketiga. Dan setelah mencapai ini, mereka bisa masuk ke dalam bagian keempat dari prosedur, yaitu pengembangan dari rencana remedy. Jadi, ini harus bisa menjelaskan semua aspek dari proyek remedy dan juga outcome yang diharapkan. Dan untuk bagian keempat, ini adalah konsep yang sangat penting, yaitu adalah initial implementation effort, dan juga hanya dengan mencapainya, maka organisasi ini bisa dipertimbangkan untuk pengasosiasian dan sertifikasi lagi. Setelah bagian keempat, organisasi yang sudah mencapai milestone yang keempat, yaitu adalah remedy plan yang sudah disetujui oleh verifier pihak ketiga. Dan setelah itu, mereka bisa masuk ke dalam bagian kelima, di mana mereka bisa melakukan implementasi dari rencana remedy dan untuk bisa menunjukkan adanya threshold implementasi dan juga threshold dari proyek. Milestone berikutnya adalah bahwa jika mereka mencapai inisial implementasi, maka mereka bisa berhak untuk bisa me-apply sertifikasi untuk asosiasin, tapi harus diingat bahwa mereka harus menyelesaikan proyek remedy mereka yang harus diselesaikan. Dan ini juga harus menjadi bagian dari remedy. Dan setelah itu, kita punya bagian terakhir dari conversion procedure, yaitu adalah monitoring dari implementasi yang sedang berjalan dari rencana remedy. Dan untuk bagian ini, kita meng-outline persyaratan secara internal dan juga monitoring dari proyek remedy yang sedang diimplementasikan. Dan sekarang kita bisa bergerak ke policy for association remediation framework yang kita miliki. Slide berikutnya. Remediation framework adalah proses yang dimulai. Mei 2021 yang baru saja dimulai. Dan kemudian terbagi bagian utama dari dokumen ini adalah mengembangkan proses pengembangan dari remediasi dan juga pengembangan peta jalan. Dan kemudian ada roadmap untuk APP di akhir 2015 sampai dengan 2016. dan prosesnya ini ditunda Agustus 2018. Tetapi pekerjaannya itu tetap dijalankan, yaitu mengembangkan peta jalan jenerik untuk FSC dan perusahaan yang telah terdisasosiasi. Dan diteruskan. Dan proses ini melibatkan, terlibat juga September 2020 dan di mana dimulainya pengembangan PFA Remediation Framework. Apa yang kita lakukan dalam Remediation Framework adalah kita mulai Indonesia itu adalah memberikan guideline dan mengorganisir persyaratan untuk performance indikator yang bersubungan dengan elemen dari PFA. Sebagai struktur, ini agak sedikit berubah. Remediation Framework, ada seksi yang merupakan persyaratan universal mengenai general remedy outcome. Dan ada dua subseksi di sini, yaitu satu untuk sosial, satu adalah yang satunya untuk lingkungan. dan Remediation Framework juga punya beberapa seksi yang saling berhubungan dengan aktivitas dari PFA. Remediation Framework juga harus mendesain, harus didesain untuk asosiasi, tidak hanya untuk mengakhiri asosiasi. Dan konversi, remedy prosedur harus diberikan secara detail, dan terintegrasi dan prosedur ini merupakan bagian konversi dari Remediation Framework. Tetapi, ini sangat sulit sekali dan ini merupakan sesuatu yang belum kita angkat selama beberapa bulan ke depan. Dan untuk Remediation Framework tersebut, dalam proses pengembangannya, kita berencana untuk masuk ke dalam suatu konsultasi publik yang seperti konsultasi yang sekarang ini dibuka sampai dengan 23 Agustus, dan akhirnya versi final dari misi ini adalah ditargetkan tahun 2021. Ini agak berulang, jadi beberapa orang akan mudah untuk membacanya, jadi ada sedikit debate, kita punya Remediasi Framework yang menjelaskan adanya pelanggaran dari aturan PFE, dan apakah aktivitasnya itu bisa diterima sehingga bisa melakukan apa yang tidak ada dalam conversion remedy procedure. Dan kemudian dalam kasus asosiasin, ini dimaksudkan untuk bisa mengembangkan kepercayaan, dan juga adanya dan mengembangkan Remedy untuk akses lingkungan dan sosial. Slide berikutnya, maaf suaranya kecil sekali. Kita bisa bergerak ke bagian kedua akan menjelaskan mengenai proposal dan saya akan berbagi pengalaman kita dalam hal conversion dalam remediation framework. Slide berikutnya, dalam hal proposal asalnya dan PSU dan itu apa maksudnya adalah saya akan berikan semacam animasi dan kemudian untuk diaplikasikan dalam association atau forest management certification. Jadi, ada dua kebijakan, yang pertama adalah policy for association dan yang kedua adalah policy for conversion dan kemudian adalah forseverifikasi atau apapun yang sudah diproposkan dalam kebijakan untuk asosiasi dalam konsultasi publik kedua dalam uji tuntas jadi hanya ada satu konversi yang teridentifikasi dan ada pelanggaran untuk PFE untuk aktivitas yang tidak bisa diterima dan prosedur untuk remediation itu konversinya sudah teridentifikasi tapi ada aktivitas yang tidak bisa diterima PFE di mana conversion remedy di mana PFE remediation framework akan diaplikasikan jadi ada banyak sekali violation yang dilakukan oleh PFE violence terhadap PFE dan kemudian akan ada monitoring yang lebih ketat untuk obligasi dan juga skopnya juga agak sedikit berbeda dan akan ada track yang terpisah untuk mengakhiri disasosiasi ini jadi selain dari conversion remedy prosedur mereka harus bisa melakukan persyaratan yang sangat ketat dalam hal remedie jadi Nabila sudah selesai dengan slide ini jadi ini adalah proposal awal dan ini adalah AID awalnya apa yang sudah direncanakan adalah dua pendekatan jadi untuk remediation framework PFE fase pertama itu direncanakan sampai dengan aktivitas yang termasuk dalam prosedur remedy yang sudah dilakukan dalam remediation framework belum lama ini dan yang kedua adalah untuk mengembangkan proses eksplisit untuk PFE violation dan elemen yang ketiga adalah untuk mengidentifikasikan apakah ada persyaratan seperti misalnya kriteria untuk perusahaan tidak hanya grup perusahaan dan fase kedua yaitu adalah konsultasi yang akan direncanakan untuk bisa menambahkan conversion remedy procedure ke dalam PFE remediation framework dan untuk mengembangkan scope dan guidance tentang bagaimana remediasi ini bisa diaplikasikan untuk remedy pre-certification PFE dan jadi apa yang kita lakukan sebagai fase pertama adalah nabila berikutnya adalah keduanya berhubungan dengan PFE dan remediation framework dalam konsultasi kita dan kemudian konsultasi sebelumnya untuk menjelaskan apa yang proposal yang terhubung di situ dan fase kedua adalah untuk menghubungkan bagaimana social remedy requirements dalam conversion remedy procedure di dalam PFE remediation framework karena kita sudah punya prinsip-prinsip yang menghubungkan keduanya tapi dalam social remedy kita tidak punya waktu untuk bisa melihat secara komprehensif perbedaannya dan bagaimana kita menghubungkannya jadi ini sudah direncanakan untuk fase kedua dari proyek dan sekarang saya akan berikan kepada Sid untuk slide berikutnya tentang apa yang bisa diaplikasikan dalam proposal awal ini dalam remediation framework ini agak sulit sebenarnya jadi semuanya bisa bayangkan kita mulai mengeksplorasi skenario conversion remedy procedure yang sudah diaplikasikan kita punya beberapa skenario yang ditetapkan untuk presertifikasi dan untuk ending asosiasi untuk PFE association senarionya agak sedikit beragam agak sedikit tipe-tipe kasus-tipe yang beragam misalnya kasus hanya dengan konversi isu konversi atau ada kasus dengan konversi dari pelanggaran PFE dan ada kasus tanpa isu konversi dan mungkin adanya mengenai pelanggaran PFE dan kemudian untuk presertifikasi PFE ini adalah yang agak mudah ini adalah asumsinya adalah perusahaan sudah terasosiasi maksudnya dia sudah memenuhi PFE dan sudah memenuhi persyaratan diajukan oleh PFE ini mengaplikasikan remediation framework untuk kasus-kasus apapun di mana terjadi kepelanggaran dari PFE tapi kita stuck dalam beberapa magnitude dari konversi untuk bisa diremediasikan dengan antara lingkungan signifikan dan tidak signifikan antara apakah kita harus bisa menggunakan CRP dan remediation framework untuk pre-association untuk mendefinisikan konversi signifikan dan tidak signifikan jadi apa yang dilakukan untuk konversi klik Nabila apa yang bisa dilakukan dengan konversi adalah yang signifikan lebih severe atau lebih keras dan konversinya itu dilakukan secara sama diperlakukan secara sama maka remediation framework adil untuk bisa memperlakukan PFE violation apakah ini adil kita mempertanyakannya dan kami tidak tahu belum tahu tentang bagaimana kita bisa melakukan proses dalam kasus di mana konversi dan PFE violation lainnya mungkin kita masuk ke dalam infrastruktur dan prosedur dan mungkin tidak bisa dimasukkan dalam perspektif PFE begitu saja atau remediation framework PFE begitu saja slide berikutnya sekarang saya ingin menunjukkan beberapa konversi aktivitas yang tidak bisa diterima dari PFE illegal logging pembalakan liar bisa dimasukkan ke dalam konversi pelanggaran HAM itu yang dan ini bisa menggerakkan konversi juga atau dalam hal pembalakan misalnya atau encroachment dan disrupsi tidak hanya konversi langsung dari SCV tapi mungkin juga di luar dari management unit pengantar manajimu itu bisa diterima sebagai konversi dengan tujuan atau dengan tanpa tujuan dan semuanya kecuali prinsip-prinsip ini bisa terjadi sehubungan dengan konversi saat conversion remedy procedure meng-cover harm untuk konversi atau pelanggaran PFE lain seperti saya soroti dalam slide berikutnya kita masih harus mengklarifikasi kapan dan di mana konversi ini bisa dilakukan dan pertanyaan lainnya adalah terutama yang berhubungan dengan HAM pelanggaran HAM dan juga pekerusakan HCV apakah ini apakah harmnya itu selalu berhubungan dengan konversi atau aktivitas yang tidak dapat diterima apakah conversion remedy procedure sudah meng-cover pelanggaran untuk aktivitas yang tidak bisa diterima ini sepanjang dilakukan oleh konversi dan pelanggaran PFE remediation framework dan bagaimana saya ini adalah kedua proses yang sudah kita masukkan dan dalam remediation framework timnya itu harus duduk dan bekerjasama untuk mendiskusikan mengenai hal ini jadi bubble yang terhubung ini menciptakan mengapa kita tidak menggerakkan konversi bagian konversi ke dalam bubble remediation framework tapi ada hal utama yang bisa dimanage yang pertama adalah definisi teknis dari konversi dan yang kedua adalah mengeorganisi seksi di mana kita bisa menyoroti remedy of harm persyaratan umum remedy dan juga kerusakan lingkungan dan kita bisa melihat itu masuk ke dalam direktori konten dari PFE dan kemudian ini juga berhubungan dengan persyaratan universal dan persyaratan remedy jadi jadi itu di mana terjadi overlap antara tumpang ini adalah conversion remedy procedure dan PFE remediation framework dan poin lainnya adalah konversi ini dan PFE violation case skenario ini mendeskripsikan tentang seksi mana yang harus bisa digunakan dalam kasus-kasus itu dalam seksi D saya tidak yakin bahwa ini bisa diklarifikasi skenario untuk bisa melakukan disebut sebagai konversi signifikan saya akan coba tapi mungkin harus dilakukan dalam proses berikutnya baik slide berikutnya jadi itu adalah cukup cepat kita bahas sekarang kita akan lanjut ke seksi terakhir kita akan membahas cara mendalam berkaitan dengan detail teknis berkaitan dengan CRP dan remediation framework atau kerangka remediasi dalam slide atau lima atau tiga slide ke depan kita akan tunjukkan apa perbedaannya dan juga prosesnya dan perbedaannya ini dikategorikan sebagai perbedaan prinsip dan juga infrastruktur jadi ada beberapa perbedaan masih perlu kita selaraskan antara CRP dan PFRF dan ada juga beberapa perbedaan lain dan kenapa harus memang tetap berbeda tapi kami tetap ingin mendengar feedback dari Anda semua di dalam konsultasi publik dan apakah perbedaan ini memang masuk akal atau apa usulan dari Anda untuk bisa menyalaskan proses-proses tersebut sekarang kita akan mulai dari perbedaan dari prinsip kalau di sisi kiri adalah CRP dan yang sisi kanan adalah PFA remediation framework yang pertama apa tujuan akhir bahwa kedua kelompok yang bekerja dalam prosedur ini pada saat mereka memulai mengembangkan kedua proses ini untuk CRP tujuannya atau sasarannya dari kesulitan prosedur ini adalah untuk meremedi kerusakan lingkungan hidup dan sosial yang diakibatkan oleh konversi sedangkan untuk remediation framework sebagian dari remedi terhadap kerusakan ada juga hal lain yaitu mentransformasi operasional perusahaan sehingga sebagai yang disebutkan bahwa remediation framework itu pada awalnya adalah generic roadmap untuk mengakhiri disosiasi jadi sangat penting bahwa elemen tersebut untuk mentransformasi operasional perusahaan agar bisa mencegah terjadinya kembali pelangkaran tersebut lalu perubahan yang kedua jadi dari CRP itu mencakup semua wilayah yang terdampak dari grup perusahaan sedangkan untuk remediation framework di satu sisi itu mencakup semua wilayah terdampak dari kelompok atau grup perusahaan dan juga untuk mengakhiri skenario disosiasi itu juga mencakup supplier kayunya dan yang perbedaan ketiga yaitu cakupan kerusakan sosial jadi kalau CRP secara spesifik melihat kepada kerugian sosialnya akibat dari konversi sedangkan untuk remediation framework itu sangat susah untuk memisahkan kerugian sosial dengan yang lainnya dimana ini semua berkaitan dengan enam kegiatan yang tidak dapat diterima dari PFA lalu perbedaan yang keempat adalah bagaimana kita bisa menguji ide dari remedy tersebut untuk prosedur atau CRP organisasinya untuk mengembangkan konsep untuk approval TPV dan kita tahu bahwa konsep note ini adalah untuk mengecek apakah semua orang atau semua pihak yang terlibat di dalam proses senang dengan ide tersebut dan kalau misalnya proyek ini bisa dilakukan akan dilakukan sedangkan untuk remediation framework itu sedikit berbeda mereka menggunakan pilot testing dan juga sekuensi indikator untuk memverifikasi proyek remediasi mereka lalu kita akan lanjut kepada perbedaan yang kelima di tingkat prinsip dan ini berkaitan dengan rencana remedy jadi ini adalah bagian yang fundamental dari keseluruhan proyek sehingga menurut CRP rencana remedy ini akan diverifikasi dan di approve oleh verifier pihak ketiga sedangkan untuk remediation framework ada badan tata kelola remediasi akan mereview rencana tersebut sebelum ada verifikasi dari pihak ketiga jadi di dalam stand berikutnya kita akan menjelaskan apa saja perbedaan di tingkat infrastruktur di antara kedua proses ini dan nanti kita akan lanjut ke nomor 6 yaitu berkaitan dengan persyaratan dari kalau kita melihat kepada di CRP untuk remedy lingkungan hidup itu sedikit berbeda untuk teknisnya jadi untuk prosedur remedinya banyak difokuskan kepada persyaratan teknis misalnya restorasi konservasi dan juga untuk remediasi framework itu lebih kepada persyaratan yang berbasis pada proses kalau untuk remedy sosial kalau untuk CRP itu mengikuti menggunakan proses FPIC yaitu sedangkan untuk remediation framework remedy sosial itu lebih metodologis terutama untuk identifikasi dari remedy sosial khususnya FPIC HRBD dan juga evaluasi kerusakan lalu yang ketujuh perbedaan ketujuh adalah mengenai monitoring jadi untuk CRP mereka memiliki monitoring eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga dan internal dilakukan oleh organisasi itu sendiri mengikuti indikator yang harus mereka kembangkan dan dimasukkan dalam rencana remedy dan ini harus dilakukan dengan cara berpartisipasi dengan melibatkan para pembangguh kepentingan yang terlibat yang terdampak dan para pemegang hak sedangkan remediation framework itu juga berkaitan dengan asosiasi yang terdisosiasi sehingga mereka menghadapi monitoring dan pelaporan yang lebih ketat dan mereka harus menghasilkan satu progress report tahunan dan juga harus melakukan satu dashboard remediasi untuk melaporkan progres mereka nanti akan ada pemantau independen atau pengamatan independen untuk memonitor kemajuan mereka lalu yang terakhir perbedaannya adalah berkaitan dengan threshold atau patokan kapan organisasi itu boleh masuk ke FSC kembali kalau untuk CRP konsepnya itu adalah kalau misalnya mereka sudah mencapai satu patokan implementasi inisial mereka bisa mengajukan sertifikasi atau asosiasi lagi dan threshold ini berbeda antara sosial dengan lingkungan hidup sedangkan untuk remediation framework mereka menggunakan konsep kegiatan prioritas dan pada saat itu sudah diselesaikan dan threshold-nya sudah dicapai ada beberapa persyaratan lainnya dan baru mereka bisa mengakhiri disasosiasi tetapi di dalam ini ada beberapa penyelarasan juga karena di dalam CRP mereka meminjam ide dari aktivitas prioritas dan juga konflik sosial dan konsep-konsep ini diintegrasikan di dalam implementasi inisial atau batasan initial implementation threshold sekarang kita akan lanjut kepada perbedaan infrastruktur yaitu berbicara mengenai bagaimana proses remedy ini dimanajemen dan dijalankan jadi perbedaan yang pertama yaitu untuk verifikator pihak ketiga keduanya memainkan peran yang sangat penting di dalam prosedur dan kerangka kerja jadi untuk CRP mereka bertanggung jawab untuk hasil-hasil dan juga meng-approve konsep note dan rencana remedy tapi di bawah konteks CRP verifikator pihak ketiga ini dikontrakkan dan dipekerjakan oleh organisasi jadi ada interaksi dan FSC akan bertanggung jawab untuk mengembangan akreditasi atau standar akreditasinya di sisi lain untuk remediation framework verifikator pihak ketiga ini mereka juga dikontrak dan juga dijalankan atau diperkenjakan oleh FSC dan juga organisasi bertanggung jawab untuk pembayaran biayanya lalu perbedaan yang kedua adalah berkaitan dengan badan tata kelola kalau CRP tidak ada konsep badan tata kelola untuk proyek ini organisasi itu sendirilah yang bertanggung jawab secara langsung untuk semua proyek remediasi sedangkan untuk remediation framework akan ada sebuah badan tata kelola yang di manajemen sendiri yang bisa berpartisipasi mereview dan memonitor proses remedi lalu elemen ketiga atau perbedaan ketiga berkaitan dalam infrastruktur ada bagaimana keluhan itu di manajemen berkaitan dengan CRP dan remediation framework kalau untuk CRP FSC ada sistem resolusi sengketa FSC yang akan memanajemen keluhan kalau untuk remediation framework itu mencatatkan organisasi untuk memanajemen dan mengoperasikan proses keluhan lalu perbedaan yang keempat di dalam infrastruktur adalah berkaitan dengan pelaporan seringkali kita tahu untuk CRP ada persyaratan pelaporan tapi tidak ada persyaratan mengenai dashboard tetapi untuk remediation framework organisasi itu mereka menghadapi kewajiban kontrak untuk melaporkan proses remedi melalui dashboard jadi persyaratan lebih ketat untuk remediation framework sekarang kita bisa lanjut kepada bagian yang menyenangkan yaitu sinergi dan sebelumnya ada satu slide yang cukup detail ini adalah contoh bahwa semua tidak selalu hitam putih bukan selaras atau tidak selaras jadi ada elemen di antara kedua framework ini yang memang sudah selaras tetapi masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut jadi di dalam slide ini kalau ada ingin melihatnya di dalam CCQ ini bisa ditanyakan tapi saya akan selamatkan kepada Ibu mengenai apa proses yang sudah selaras dan apa yang belum oke saya ambil bagian yang menyenangkan jadi kita mulai dari slide ini keindahan dari slide ini adalah bahwa di dalam CRP dan juga di dalam remediation framework itu itu sudah ada hasil yang cukup terselaraskan dimana ada empat prinsip utama yang ada yaitu ada equivalent longevity additionality dan proportionate ini nanti definisinya ada di dalam dokumen jadi saya tidak akan menjelaskan apa definisinya tetapi selama ini sudah selaras kita tidak perlu terlalu khawatir berkaitan dengan perbedaan teknisnya dan kedua proses ini sudah ada persamaan walaupun berada di dalam lingkungan yang berbeda jadi persamaan yang ada yang akan kami tekankan di sini jadi kedua proses ini mencaratkan bahwa organisasi memiliki sistem keluhan yang dimanajemen dan dioperasikan oleh organisasi dan ini juga mencaratkan adanya badan yang independen dan juga baik untuk CRP dan juga remediation framework dua-duanya mencaratkan adanya asesor independen yang berkaitan untuk mengidentifikasi adanya kerugian sosial lalu yang ketiga persyaratan adalah asesor pihak ketiga digunakan untuk memverifikasi milestone ini sudah dibahas oleh Yan Li tadi sebelumnya sebagai satu perbedaan ini mungkin hanya perbedaan kecil saja jadi apa perbedaan yang ada di infrastruktur ini sebenarnya hanya perbedaannya dari latar belakang yang berbeda karena kalau untuk CRP itu adalah perusahaan memilih asesor kalau PFA remediation framework itu adalah FSC yang memilih asesor lalu kalau untuk CRP konversi setelah November 1994 dan PFA remediation framework konversi setelah November 1994 dan juga kita tahu bahwa seberapa seberapa jauh kita kembali lagi kedua proses itu memang ditetapkan adalah konversi setelah November 1994 dimana prosedur akan dijalankan setelah tanggal tersebut dan keduanya juga memiliki hal yang sama yaitu hutan yang kuat dan juga masyarakat yang kuat itu kurang lebih persamaan diantara kedua prosedur dan framework ini lalu kita juga menyiapkan empat slide lagi cukup sederhana tapi kami tidak menjelaskan secara mendetail tapi nanti Anda akan ada cukup waktu untuk membacanya setelah ini semua dan nanti kita bisa membahasnya kembali kalau Anda tertarik jadi empat slide ini yang kami siapkan yang ini adalah tabel perbandingan antara CRP dengan RF atau remediation framework apa perbedaan mengenai cakupan aksi harm dan aksi remedy dan yang ini adalah cakupan threshold lingkungan hidup perbedaannya lalu tabel ini adalah berkaitan dengan social threshold perbandingannya antara CRP dengan RF dan ini juga perbandingan untuk threshold lainnya atau batasan lainnya jadi ini memang cepat tapi saya yakin pasti akan ada waktu untuk Anda baca dulu sebelum kita akhiri sesi ini dan nanti kami akan sangat senang untuk membahasnya kembali secara meritif kalau ada yang bertanya mengenai hal ini atau misalnya ada feedback mengenai hal ini berkaitan dengan threshold saya serahkan mic kembali kepada Amparo terima kasih Shis terima kasih Yan presentasi yang bagus sekali dan juga panjang bagi para peserta tapi saya rasa begitulah caranya memang harus kita bahas secara rinci dan memang butuh waktu sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A atau tanya-jawab kita akan menggunakan slido ada banyak pertanyaan saya bisa melihat bahwa banyak sudah menggunakan fitur voting nabila silakan di-share slidonya jadi kita bisa melihat pertanyaannya apa silakan gunakan fitur sehingga kita tahu mana yang lebih menarik bagi Anda dan nanti kita akan membahas dengan mana yang paling populer dan kita akan membahasnya satu per satu dan saya akan serahkan floor kepada Grant Rossman silakan Grant dan menjelaskan script mengenai latar belakang pertanyaan Anda karena itu adalah pertanyaan yang paling banyak di-voting silakan terima kasih Amparo ini pertanyaan berkaitan dengan transparansi karena webinar ini adalah bagaimana kita bisa melihat apa persamaan dan perbedaan antara keduanya jadi dengan melihat kepada transparansi khususnya apa entitasnya atau apa organisasi yang kita hadapi apakah misalnya dalam kasus PFA untuk pemangku kepentingan untuk mengambil feedback terutama untuk inisial atau awal kita ingin mengetahui entitasnya itu yang mana perusahaan mana yang terlibat di dalam grup kita harus jelas dulu dan di mana mereka beroperasi jadi kita tahu dengan tepat ini bukan satu hal yang baru tapi ini juga yang menghentikan proses roadmap APP dan ISO sebagai aplikannya jadi saya terkejut bahwa tidak ada dari prosedur itu belum terlihat mungkin ada di tempat lain terima kasih Grant Anna apakah Anda ingin menjawab pertanyaan ini halo Grant terima kasih saya rasa berkaitan dengan hak dan apakah ada tempat atau mungkin masih persyaratan memang ada persyaratan di dalam remediation framework tetapi di bagian awal dan Nabila mungkin bisa kembali lagi kepada presentasi di slide pertama dari Shizuka ada tiga garis jadi pada saat Nabila masih mencari slide tersebut saya jelaskan sebelum masuk ke dalam sebuah proses roadmap perusahaan harus bisa mendeklarasikan semuanya kepada FSC tetapi hak Anda itu juga dideklarasikan kepada FSC tetapi tidak dideklarasikan kepada semua pembangun kepentingan dalam hal tersebut maka ya benar memang ini belum dilihat oleh FSC jadi memang itu yang menghentikan proses APP dan di dalam webinar ini kita harusnya fokus kepada generik dan bukan untuk kasus-kasus spesifik jadi itu terakhir kali kita membahas kasus spesifik tapi terima kasih kita juga melihat komentar-komentar yang ada tapi itu adalah bagus untuk kita masukkan di dalam feedback jadi ini ada beberapa slide awal Nabila di beberapa slide awal mungkin kembali satu slide ya benar yang tadi yang tadi yang garis ya jadi disini ada prasyaratnya dan disinilah prerequisitnya kembali lagi kepada Amparo nanti kita akan lihat kepada komentar grant jadi berkaitan dengan pertanyaan yang paling banyak di voting kita lihat kepada Aida Greenberry pertanyaan Aida Greenberry disini komentar apakah saya berkata bahwa semua proses ini terlalu rumit dan apakah ada proses yang lebih ramping ada juga komentar dari para pemangkuk kepentingan lainnya yang memang mengharapkan adanya simplifikasi ataupun perampingan dari prosedur ini saya rasa kita semua sepakat bahwa kita ingin membuatnya tidak rumit tidak serumit mungkin karena kita tahu bahwa memang situasinya sudah cukup rumit tetapi Ana mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kebutuhan untuk merampingkan prosedur ini saya bisa mulai dengan mengatakan bahwa kedua tim dari kedua proses ini bekerja dengan cukup erat dan juga membahas berkaitan dengan rencana FSC berkaitan dalam hal ini jadi salah satu dari atau salah satu dari tujuannya adalah untuk menyederhanakan semuanya sebisa mungkin dan juga tujuannya di dalam konsultasi remediation framework sebagai suatu proses individu juga ingin disederhanakan karena sejarah dari remediation framework itu berasal dari sebuah draft roadmap dan dirumuskan untuk proses APP maaf saya sebutkan karena ini memang sebuah fakta sejarah tetapi kemudian kita menjadi sebuah roadmap generik atau umum dan sekarang sudah dinamakan kembali menjadi remediation framework jadi draft tersebut yang dipresentasikan itu memang belum begitu banyak diubah terutama di dalam karena harus masuk ke dalam prosedur konsultasi publik dulu jadi memang masih banyak yang bisa dilakukan ini memang sebuah topik yang sangat kompleks jadi memang ada perhatian untuk melakukan penyederhanaan dan juga menyederhanakan kerumitan yang ada di sini terutama untuk situasi ini tapi memang kami sudah mendengar memang diharapkan untuk menjadi lebih sederhana jadi kami berusaha sebisa mungkin untuk situasi berikutnya menjadi lebih sederhana di dalam remediation framework tetapi juga bekerja dengan tim CRP untuk membuatnya juga sama sederhana dan juga bagaimana bisa saling berinteraksi saya akan serahkan kepada tim CRP mungkin kepada Yan atau kepada Loy mungkin mereka ingin mengatakan sesuatu di sini saya rasa ada yang mau berkomentar Stu silahkan terima kasih Yan saya rasa hanya ingin mendukung tentang apa yang dikatakan oleh Ana tadi apa yang kami coba untuk lakukan untuk FSC adalah sangat kompleks dalam hal mempertanyakan mengenai para stakeholder yang mencoba untuk dilibatkan dan untuk diangkat dan solusi bagi saya adalah kalau kita bisa mendapatkan lebih banyak input dari pemangku kepentingan utama dan juga key members selain yang mencoba untuk bergabung di sini dalam hal bagaimana kita bisa mensimplifikasi dan kita punya beberapa stakeholder yang sangat concern mengenai apa yang dilakukan oleh FSC dan kemudian kita bisa mendapatkan orang untuk masuk dalam FSC di mana orang-orang yang sudah melanggar peraturan FSC di masa yang lalu dan ada orang-orang yang mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan ini dan kemudian ini menjadi pertanyaan tentang bagaimana bisa mendapatkan hal ini yaitu bagaimana sistem kita dan kemudian pada saat yang sama mungkin bisa melakukan aktivitas terhadap FSC itu saja terima kasih terima kasih itu adalah poin yang sangat baik sekali kita sekarang ada Aida Frimburi online dan saya minta Anda untuk unmute Aida mungkin sekarang bisa berbicara mungkin Aida mungkin bisa berkomentar mengenai poin dari itu bagaimana kita bisa menciptakan balance kalau kita memiliki feedback yang spesifik dan bagaimana kita bisa membuat ini lebih di-streamline dan agak sedikit dikurangi kompleksannya dan saya akan senang bisa mendapatkan feedback dari Anda silakan Aida terima kasih kami mencoba untuk mengangkat proses secara umum di sini secara logis kalau kita melakukan sesuatu yang jenerik maka agak sedikit tidak terlalu rumit dibandingkan untuk melakukan sesuatu yang spesifik untuk perusahaan jadi ini kelihatan dengerannya karena ada banyak sekali input dari para stakeholder itulah mengapa kelihatannya orang hanya ingin menempelkan semacam gambar tempel di mana-mana dan secara umum saya yakin kita masih bisa memproteksi integritas dari FSC dengan mengeluarkan sesuatu yang lebih umum dan masih bisa mengizinkan masyarakat untuk bisa mengimplementasikannya karena ini milestone-nya kita mendengarkan dari presentasi yang terakhir apakah ini bisa diimplementasikan oleh semua perusahaan hanya mungkin bisa keluar dengan sesuatu yang sangat umum dan tanpa komplikasi kalau kita melakukan urusan dengan satu perusahaan maka Anda bisa memasukkan bisa melakukan pendisanan ulang untuk perusahaan tertentu tersebut jadi tidak dilakukan secara seperti ini jadi kalau kita ingin mendapatkan dampak positif mungkin draft ini mungkin bisa diciptakan maaf saya hanya bisa harus mau terus terang saja karena saya sudah mendengarkan ini seringkali terima kasih juga atas kejujuran Anda Aida kita akan bisa mendapatkan feedback tersebut jadi kita bisa melakukan mengangkat dampak tersebut dan kemudian dari pertanyaan kita mungkin akan masuk pada Dewi Muftaman pertanyaannya karena beliau juga punya banyak sekalipun yang ingin diangkat dan semuanya tertarik bagaimana konversi bisa masuk ke dalam peraturan pemerintah misalnya mining permit untuk perusahaan yang ingin masuk kepada area konversi dan menggunakan fasilitas publik saya akan berikan pertanyaan ini kepada Ana tapi Ana silakan untuk di handover ini kepada Remedy Policy tim karena ini agak spesifik saya rasa konversi Remedy tim bisa mulai dari spesifik conversion silakan Stuart mungkin Anda ingin menjawab pertanyaan ini atau untuk diajukan kepada Yan saya bisa mulai dan mungkin Yan bisa berkomentar saya rasa ini adalah concern di mana pertanyaannya itu datang dari lapangan dalam hubungannya dengan ini adalah bagian dari concern mengenai beberapa anggota di mana kita bisa memerlukan suatu kebijakan tapi kita juga harus melakukannya tanpa mengeblok beberapa remediasi dan proses Remedy yang mungkin diimplementasikan dan mungkin berguna dan mendemonstrasikan secara penuh misi dari FSC dalam hal manajemen hutan yang bertanggung jawab input dari stakeholder kita mencoba melihatnya dengan cara yang integrasi dan tanpa mengesampingkan integritas dari FSC jadi jadi untuk perusahaan yang ingin berasosiasi atau adanya entitas hutan yang ingin berasosiasi mungkin ada yang lainnya juga yang ingin terlibat ini kembali tentang bagaimana kita bisa melakukan promosi terhadap kebijakan FSC mengenai penggunaan hutan yang bertanggung jawab dan kemudian di mana orang masyarakat mungkin tidak bisa mendemonstrasikan untuk melakukannya dengan FSC terima kasih terima kasih mungkin Anda bisa juga menjawab pertanyaan yang sudah ada dari Alan di layar apakah anggota akan bisa melihat laporan dari studi kasus mengenai konversi yang diselesaikan Juni 2021 saya bisa mengangkat itu draft report mengenai studi kasus sudah dimasukkan ke dalam dewan untuk memberikan feedback jadi kita sedang menunggu feedback tentang bagaimana bisa meningkat ke studi ini jadi sekarang sedang difinalisasi dan setelah finalisasi kita akan membuatnya berbagi kepada para anggota tentang ini dan kita juga akan membuatnya tersedia dalam website silakan saya akan berikan sekarang kesempatan kepada Sunil yang sudah mengangkat tangan beberapa minggu lalu Sunil saya mungkin Anda bisa mendengar saya ya saya bisa mendengar saya Sunil ya silakan ya silakan berbagi pemikiran dan feedback Anda silakan terima kasih itu adalah presentasi yang sangat bagus sekali dan saya hanya mencoba untuk karena memang sulit sekali membuatnya sederhana concern saya adalah melakukan semua proses itu dan juga kredibilitas dari FSC di mana konversi itu dilakukan saya membagi framework yaitu posisi bagi saya prosedur itu lebih dari sekedar framework dan kemudian kami mencoba untuk mempercepat prosesnya kita mungkin mencoba membuatnya lebih sederhana jadi perusahaan yang mengkonversikan hutan dan kita bisa masuk ke dalam keputusan dan kemudian mungkin kita mengkeep framework yang lain dan kita mencoba untuk mendilusikan framework ini dan kemudian masuk ke dalam prosedur tetapi dalam framework ini katakanlah implementasi itu memerlukan waktu dan berikan waktu itu karena ini sangat penting untuk bisa melindungi kredibilitas dan integritas dari FSC poin yang kedua dengan melihat dari perspektif perusahaan yang ingin melakukan konversi karena ada jutaan hektar hutan dan bagaimana kalau ada pelanggaran oleh perusahaan mereka meneruskannya mereka mengkonversikan mereka 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 mengkonversikan areanya dan kemudian kita harus tetap merujuk kepada framework dan mensimplifikasikannya dan tidak lanjut yang apa Anda sebut dengan prosedur dan kita stick kepada framework dan kita bisa melakukan streamline-nya saya setuju dengan Aida karena ini adanya kalau misalnya ada pelanggaran dari kebijakan policy of association maka di dalam framework tersebut dimasukkan adanya PFE dan di dalam framework tersebut itu saja terima kasih itu masukkan dari sisi saya baik terima kasih kita punya Lo Jones dan Jones dari yang ingin memberikan komentar silahkan memberikan komentar mengenai poin Anda Lloyd silahkan saya saya bicara kepada Dwi ya kemudian memang ini ada dua box di sini bagi area di dalam konsesi dan juga pemerintah bilang harus dikonversikan menjadi pertambangan atau membangun jalan dan lain-lain ini pada dasarnya begitu pemerintah mengambil alih situasi tersebut maka konsesi tidak punya kontrol lagi itu adalah 100% adalah keputusan pemerintah dan Anda tidak bisa memberikan penyelitian Sunil silahkan bagaimana kita mengatasi masalah itu Lloyd Anda mengakses area itu dari area yang tersertifikasi dan Anda menyediakan justifikasi untuk melakukan hal itu baik terima kasih Sunil kami sudah melakukan prosedur untuk perusahaan-perusahaan di luar sana bahwa mengkonversi setelah 1994 yang mungkin mendapatkan sertifikasi dan belum pernah terdisasosiasi jadi fokus dari CRP itu benar-benar agar perusahaan tersebut lebih dari yang sudah terdisasosiasi Anda benar bahwa CRP adalah elemen terdisasiasi remediation framework PFA tetapi hanya ada satu atau beberapa saja karena PFA itu adalah lebih pada konversi jadi apa yang kita cobakan dalam CRP adalah hanya untuk bisa mengangkat bagian yang bersifat konversi terima kasih dan ini bertanyakan apakah ada kesempatan untuk masyarakat yang harus lakukan untuk konversi kalau ini sudah didiskusikan atau sudah termasuk dalam remediation framework Anda mungkin bisa berkomentar lanjut dalam hal pertanyaan mengenai komunitas apa yang kami tetapkan adalah semacam metodologi tentang bagaimana perusahaan dan komunitas harus mulai melakukan pengaturan ya harus ada yang dimute di sini saya mencoba untuk tidak mute interpreternya kami menetapkan prosedur dan step tapi kami memang mengatakan bahwa garis per garis tentang apa yang harus didiskusikan jadi ini sangat beragam ada isu mengenai konversi komunitas harus didiskusikan dalam remediation framework tapi tidak secara spesifik kali ini adalah topik yang muncul dalam stakeholder working group yang bekerja untuk APP dan melakukan penerapan terhadap roadmap tapi sebagai sana saya sebutkan sebelumnya kami mengirimkan ini adalah proses dengan komunitas di mana di mana mereka melihat badan tata kelola yang sudah kita tetapkan dengan perwakilannya jadi tidak hanya komite itu sendiri tetapi representatif untuk hal ini di mana proses ini dilihat dari mereka maka akan ada banyak sekali tempat untuk bisa mendiskusikan mengenai hal ini kembali kepada Anda Amparo terima kasih anak saya mencoba melihat pertanyaan anonim yang berikutnya mengenai popularitas ini berhubungan dengan CRP mungkin saya akan berikan kepada Anda mungkin bisa untuk menjawab pertanyaannya ini adalah merupakan adakah tujuan untuk memberikan sentrum untuk restorasi untuk 100 hektare bagaimana teknikal working group dan SSC melihat SRP ini sebagai manajer kehutanan yang terinsentifikasi untuk direstorasi saya rasa ini lebih kepada lecture saja terima kasih ini adalah concern dari technical working group bagaimana kita bisa memberikan insentif untuk management to restore dan juga saat kita bicara mengenai FSC bagaimana kita bisa ini bisa tersertifikasi dan kemudian kita masuk pada isu tidak hanya membuka di mana orang bisa masuk kepada FSC begitu saja jadi ini adalah masalah kalau kita bisa mencapai solusi bagaimana kita bisa memberikan insentif pada forest manager untuk bisa merestorasikan areanya jadi jadi ada banyak sekali sistem kompleks yang harus diimplementasikan terima kasih terima kasih Stu tentu saja kalau ada yang ingin berkomentar saya akan memberikan feedback untuk bisa mencapai balance tersebut silahkan angkat tangan dan pastikan saya akan pastikan saya memberikan floor kepada Anda dan untuk Stuart bisa menjawab juga ada pertanyaan dari Kema dia menanyakan dari awal presentasi mengapa kami menggunakan cut off date Oktober 2021 alih-alih apa yang sudah diminta oleh NGO yaitu Januari 2020 mengapa kita melakukan ini terima kasih Amparo alasan untuk hal ini FSC mencoba untuk melihat ini untuk memimplementasikan rulenya jadi efektif datenya adalah efektif datenya yang disetujui oleh Dewan FSC orang tidak menyadari karena ini agak sulit sekali karena kita bisa memutam membackdatetkan kebijakannya ya ini saja penjelasannya terima kasih saya bisa tambahkan tentang apa yang dilakukan pada Stu working group sudah mempertimbangkan protocol of date tapi Stu menyebutkan bahwa working group bisa dipahami bahwa semua kebijakan itu diefektifkan sebersamaan dengan dan ini bisa disetujui oleh Dewan Direksi dan kemudian efektif date ini adalah efektif date dari kebijakan seperti disebutkan oleh Stu mereka menyadari bahwa ada banyak sekali kesulitan dan komplikasi untuk aturan baru dan catatan lain untuk hal itu adalah saat kita mengembangkan draft pertama dari confession policy policy tidak dibagi kepada legal sudah dibagi kepada tim legal dari FSC international jadi mereka sudah menyediakan masukan hukum untuk validasikannya jadi ini harus bisa dipertimbangkan referensi yang berbeda informasinya dan kita harus membuat keputusannya terima kasih Yan sudah jelas kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Hema mungkin itu sedikit salah paham kenapa FSC belum melakukan konsultasi untuk policy remediation framework dan kita sebenarnya berencana untuk melakukan merger dengan CRP tapi saya rasa bukan itu rencananya saya akan serahkan kepada Ana silakan siapa yang kira-kira paling tepat untuk menjawab ini saya akan coba menjawab halo Gemma mungkin masih terlalu cepat ya pembahasannya karena saat ini belum ada merger atau rencana untuk merger jadi di dalam FSC sedang dibahas apa langkah berikutnya apakah ada kemungkinan bahwa ada integrasi yang lebih baik untuk dilakukan tapi masih belum ada rencana untuk melakukan merger dari keduanya terima kasih ada pertanyaan lagi dari Yahya mengenai identifikasi dari kerugian sosial atau social harm ini berkaitan dengan remediation framework mungkin bisa dijawab jadi bertanya apa kriteria untuk social harm atau kerugian sosial yaitu ukuran dari dampak yang bisa masuk untuk remedy di bawah kebijakan ini ini harus jelas kriteria mengenai social harm kebijakan ini saya rasa ini adalah untuk sisi CRP tapi untuk PFA remediation framework kriteria untuk social harm adalah adanya pelanggaran dari hak asasi manusia atau hak tradisional sebagaimana sudah didefinisikan di dalam PFA dan kalau itu sudah dilanggar maka itu masuk ke dalam kategori social harm apa sudah cukup Ana? ya ada banyak sekali macam-macam dari social harm jadi Yoyi bertanya mengenai threshold seperti ukuran dari dampak sebenarnya social harm ini mungkin muncul atau kelihatan kecil hanya berdampak kepada satu rumah tangga saja tapi mungkin bisa saja berdampak besar bagi rumah tangga tersebut jadi sebenarnya tidak ada ukuran berkaitan dengan dampak yang kita ukur di sini adalah bagaimana kita melihatnya ke depan jadi persyaratan pengaduan mekanisme pengaduan itulah bagaimana isu-isu berkaitan dengan social harm ini kita kumpulkan dan diajukan oleh seseorang atau pihak manapun untuk mengetahui akan proses proses ini bahwa proses ini tersedia dengan cara yang baik yang tepat secara budaya jadi mungkin kita buat di website sehingga ada yang tahu bagaimana mereka bisa menggunakan mekanisme ini untuk menjelaskan atau melaporkan social harm lalu berkaitan dengan prosedur due diligence atau dampak ini adalah salah satu cara di mana kita bisa menangkap adanya social harm dan kalau misalnya juga ada isu di mana kita melihat isi dari sebuah roadmap dan ada seksi remedy dari roadmap tersebut atau di dalam remediation framework tersebut maka juga perlu dijelaskan seperti apa ini juga masuk di dalam proses due diligence atau uji tuntas dan proses hak asasi manusia jadi ini semua masuk atau kita memiliki satu daftar atau direktori apa saja jenis-jenis harm atau kerugian seperti ini walaupun tidak ada threshold yang sesungguhnya jadi hanya perlu dijelaskan bahwa sebenarnya tidak ada threshold untuk social harm di sini terima kasih Anna Stu ingin ditambahkan sesuatu silakan saja terima kasih singkat singkat saja salah satu alasan kenapa independent association assessor itu harus bisa membuat jelas dulu atau harus menjelaskan kepada para pihak bagaimana mereka memandangnya dan mereka bisa menilainya untuk menentukan bahwa terjadinya satu threshold dari sebuah dampak dan telah dilanggar dari sebuah hak pertanyaan berikutnya saya serahkan kepada Anna dari Alan Smith dan ia bertanya apa metodologi dan juga due diligence yang dibutuhkan sebagai bagian dari remediation framework jadi apakah dibutuhkan satu metodologi due diligence ya betul sekali ada dua jenis yaitu human rights atau uji kelayakan human rights dan uji kelayakan lainnya ini adalah seksi U seksi yang pertama ini adalah persyaratan universal dan ini adalah sebuah infrastruktur prosedur yang dibutuhkan di dalam setiap upaya apapun untuk bisa meminimal dampak jadi itu adalah yang dibutuhkan di dalam mekanisme pengaduan dan juga persyaratan yang dibutuhkan untuk adanya dua macam due diligence atau dua macam uji kelayakan kembali lagi urutan di slido komentar bahwa kita harus memperkuat keterlibatan mungkin bisa diberikan feedback bagaimana secara spesifik Anda ingin memperbaiki engagement atau keterlibatan yang harus diperkuat itu seperti apa karena itulah yang berusaha kita lakukan belum ada kalau ada input yang lebih spesifik akan lebih bermanfaat lalu ada pertanyaan dari Alan yang mengacu kepada kepemilikan loophole saya tidak terlalu memahami maksudnya loophole-nya seperti apa mungkin Alan bisa menjelaskan pertanyaan ini ya tentu bisa mendengar saya jadi cukup sederhana ini berkaitan dengan komentar dari Grant bagaimana FSC bisa menentukan siapa milik siapa yang memiliki apa ini cukup umum ada terutama di Asia Tenggara bahwa perusahaan bisa melebarkan kepemilikannya kepada anggota keluarganya atau mendirikan perusahaan bayangan atau perusahaan kendok ini menjadi cukup sebuah masal dan ada dari Richard Donovan berkaitan dengan hal ini jadi hanya menjelaskan secara singkat mengenai apa yang terjadi itu akan sangat membantu terima kasih terima kasih mungkin ada ingin berkomentar untuk pertanyaan Alan silakan mungkin Ana atau Yan ingin berkomentar mungkin kita mulai dengan CRP dulu terutama dari sisi konversi karena ini adalah paper yang dibuat oleh Richard Donovan kita akan mulai dari situ lalu kembali silakan Yan untuk berkomentar untuk poin ini terima kasih Alan untuk mengingatkan white paper berkaitan dengan konversi white paper ini sedang difinalisasi dan untuk membantu pembaca memahaminya lebih baik karena ini sangat panjang dan sangat rumit jadi yang dilakukan oleh PSU adalah membuat satu FAQ dan menekankan apa saja analisis utama yang ada di dalam white paper seperti apa saja loophole-nya dan apa saja ketegangan dalam masing-masing hal tersebut dan apa yang bisa diusulkan untuk menutup loophole tersebut dan apa remediasi parsial yang akan dilakukan untuk organisasi yang tidak terlibat di dalam bagian konversi dan ada juga pertimbangan lainnya seperti peran pemerintah di dalam konversi ini dan semua ini akan ditangkap di dalam FAQ dan akan kami publikasikan secepat mungkin dan Anda bisa melihatnya di dalam web page konversi yang ada nanti terima kasih Yan ada juga pertanyaan lanjutan berkaitan dengan transparansi dan juga aksesibilitas informasi dari GEMA kalau misalnya stakeholder memiliki akses terhadap draft ini sebelum adanya vote dari Dewan apakah itu bisa dilakukan jujur saja kami tidak bisa menjanjikan apa-apa karena kami masih belum memfinalisasi tiga kebijakan ini semua terutama yang tidak melibatkan konversi jadi ini memang tergantung kepada status finalisasinya maka kita bisa menentukan kalau memang misalnya ada kesempatan untuk membeli kesannya kami akan melakukannya jadi mungkin masih ada informasi lebih lanjut terkaitan dengan hal ini kemudian hari terima kasih dan secara cepat saja pertanyaan dari Jim Hayes dari awal webinar itu adalah sebuah misunderstanding dan mungkin sudah diklarifikasi di chat bahwa framework ini kita ingin memberikan satu remedy lingkungan hidup dan sosial setelah 1994 jadi memang iya secara potensial ini bisa disertifikasi silakan yan koreksi saya kalau misalnya saya kurang tepat menjawabnya jadi sudah diklarifikasi pertanyaan dari bapak Jim Hayes lalu ada pertanyaan anonim yang bertanya dengan supplier dan supply chain jadi pertanyaan berbasis pada skenario apakah sebuah perusahaan yang sedang di reasosiasi dengan FSC dan menerima sebuah supplier yang sepatu dengan FSC PFA apakah supplier ini akan harus masuk dalam konversi sejak 1994 pertanyaan ini cukup rumit saya akan serahkan kepada Shis silakan kalau ingin menjawab pertanyaan ini mungkin lebih paham daripada saya saya tidak yakin tapi ini adalah sebuah skenario dimana ada sebuah perusahaan yang sedang di reasosiasi artinya bahwa setelah berusaha mengakhiri disasosiasi dan menerima ada supply baru yang patuh dengan FSC PFA apakah si supplier ini harus juga mengikuti konversi sejak tahun 1994 ini harus klarifikasi dulu peraturan konversi yang baru apakah sudah berlaku atau belum dan juga kebijakan konversi ini kalau misalnya saya salah mohon saya dikoreksi ya jadi apakah kebijakan konversi ini hanya bicara mengenai kegiatan secara langsung ataupun tidak langsung maksudnya perusahaan apakah itu secara langsung terlibat dalam konversi atau secara tidak langsung apakah perusahaan tersebut masih di dalam grup yang sama jadi bukan rantai pasokannya atau supply chainnya jadi ini yang harus diklarifikasi dulu di dalam skenario ini kalau misalnya memang itu supplier atau supplier independen tidak ada hubungannya dengan perusahaannya sama sekali sebagai satu korporat maka maka supplier tidak perlu masuk ke dalam perjanjian konversi ini terima kasih terima kasih ini dengan ini dengan cara yang paling efisien pertanyaan berikut adalah untuk Lloyd Joyce secara langsung dan ini adalah dari Muhtaman berkaitan dengan aspek pertambangan yang disebut sebelumnya Lloyd loy bisa menjawab pertanyaan ini saya akan berusaha menjawab tapi sama seperti kita tahu setiap situasi itu kan selalu berbeda kalau misalnya ini mengindikasikan bahwa perusahaan pertambangan itu memang ada hubungannya dengan perusahaan kayu yang memiliki lisensi maka mereka akan bisa mengendalikannya dibandingkan jika ini adalah perusahaan yang benar-benar berbeda atau di luar dari pemegang konsesi jadi kita harus melihat setiap situasi itu secara hati-hati dan grant memang benar kalau misalnya saya memegang konsesi wilayah hutan dan pemerintah memberikan konsesi pertambangan di wilayah saya saya pastikan melobi sebisa mungkin supaya ini jangan terjadi tapi bukan berarti ini tidak terjadi karena umumnya konsesi atau lisensi konsesi itu adalah untuk hutan atau untuk pohon dan tanah tetapi hak mineral itu masih dipegang oleh pemerintah mereka masih memiliki hak tersebut apakah ini bisa berjalan dengan lancar tidak juga kadang menyebabkan permasalahan saya tidak mendengarnya beberapa tahun baru mendengarnya beberapa tahun yang lalu tapi saya harap ini sudah menjadi baik dan yang paling baru saya dengar adalah di bagian timur laut Australia berkaitan dengan masyarakat ada di sana tetapi saya rasa sudah semakin membaik kondisinya dalam hal ini terima kasih Loy saya setuju bahwa memang kita harus melihat detail kasusnya dulu seperti apa masing-masing skenario nya seperti apa untuk bisa menjawab ini karena itu untuk menjawabnya secara umum saja ada pertanyaan juga pertanyaan anonim sedikit klarifikasi berkaitan dengan threshold 1994 bagaimana konversi time frame di masa lalu untuk organisasi yang terasosiasi jika forest management unit masuk ke dalam konversi apakah dihitung sejak 1994 juga saya rasa saya tidak akan serahkan ini karena itu sudah kami jawab secara cukup detail dan ini memang masuk dalam presentasi dimana kita sudah berusaha membuat kerangka kerja untuk kerangka ini dari tahun 1994 sampai seterusnya dan ada lagi pertanyaan yang sama dari Yai yang juga sama mungkin ada sedikit salah paham mungkin dari tim CEP ingin menjawab ini silakan saja kalau ingin menjawab lalu lanjut pertanyaan tambahan berkaitan dengan kerugian sosial atau social harm yang muncul dari customary tenure atau legislasi saat isu konferensi itu muncul dari legislasi konstitusional apa prosedur remedy yang ada Yan ingin menjawab pertanyaan ini saya rasa ini juga berkaitan dengan kerangka kerja framework tapi saya masih kurang yakin dengan jawabannya Yan ingin membahas atau menjawab pertanyaan ini ya terima kasih Amparo mungkin saya akan mengacu kepada Stu untuk menjawab ini dari sudut pandang kebijakan saya berusaha memahami pertanyaannya saya tidak terlalu lakin mungkin orangnya ingin tetap anonim karena tidak tahu dari siapa yang memberikan jadi social harm yang berasal dari customary tenure atau legislasi pada saat konversi berasal dari legislasi konstitusional mungkin maksudnya di sini adalah bahwa kerugian sosial itu bisa datang dari satu sebab legislasi atau sebab peraturan mungkin ada semacam pelanggaran hak atau mungkin semacam peraturan yang mengganggu hal ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan ini berkaitan dengan konversi yang menyebabkan social harm ini akan dibahas jika memang ini berkaitan dengan konversi dengan CRP tetapi untuk PFA Remediation Framework itu ada enam elemen jadi ada elemen kebijakan yaitu B yaitu pelanggaran dari hak asasi manusia dan hak tradisional jadi PFA akan melihat skenario ini kalau ada kerugian atau harm apapun yang berasal akibat dari adanya pelanggaran hak asasi manusia atau hak tradisional maka apapun konversinya atau penyebab konversinya apakah itu juga merupakan satu konversi yang diakibatkan oleh undang-undang mungkin kita juga berpikir berkaitan dengan pertambangan pada saat undang-undang itu mencarikan seperti itu dan sebagai perusahaan harus mengikuti peraturan tersebut ya memang ini adalah situasi yang cukup sulit dimana sebuah perusahaan dipaksa untuk melakukan sesuatu karena adanya peraturan tetapi adanya juga hak yang dilanggar pada saat yang bersamaan dan memang harus ada remediation framework ya sudah pasti PFA sudah pasti akan masuk dalam situasi ini tapi masih tetap perlu informasi tambahan untuk ini mudah-mudahan saya sudah cukup menglarifikasi Ana juga mungkin bisa membahas berkaitan dengan keamanan tenure dimana banyak negara atau kepemilikan adat kita tahu bahwa proses keterlibatan dengan stakeholder itu berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia jadi baik prosedur dan juga atau CRP dan juga framework atau remediation framework itu harus bisa diterapkan di sini ya benar sekali dan untuk jelas bagi semua bahwa PFA atau policy for association bahwa elemen B pelanggaran hak tradisional dan hak asasi manusia itu adalah hak tradisional yang dilanggar walaupun tidak terlindungi secara undang-undang itu tetap bisa dihitung mereka mungkin tidak memiliki perlindungan hukum tetapi kalau terjadi pelanggaran itu tetap dianggap karena kita mengakui atau FSC mengakui bahwa di banyak sekali wilayah seringkali belum ada perlindungan hukum untuk kepemilikan adat dan sejak tahun 1994 kriteria dan prinsip yang ada kami selalu menempatkan kepemilikan adat dan hak-hak adat itu hampir sama levelnya dengan hak hukum saya rasa ini bisa cukup menjawab pertanyaan dari anonim ini mudah-mudahan juga kita sudah bagus sekali kita sudah mengidentifikasi waktunya sudah tepat waktu kita dan sekarang ada pertanyaan ini anonimus tapi sangat langsung pertanyaannya mengenai konsultasi periode konsultasi dan untuk direncanakan tahun 14 sampai 21 Agus sehubungan dengan adanya situasi COVID-19 di Indonesia secara prinsip ini adalah tanggal yang sudah didefinisikan di dalam perubahan dan nanti akan didiskusikan ada perubahan untuk ini maka kita ingin akan jelaskan kepada Anda tapi memang ada konsultasi yang akan terjadi misalnya untuk remediation framework ini akan ada konsultasi yang akan kita lakukan konsultasi kedua nantinya jadi kita mungkin akan memberikan input nantinya ke dalam proses ini dan setelah itu saya rasa kita sudah meng-cover semua pertanyaan hari ini terima kasih Anda semua yang sudah tetap berada di sini dan lebih lama dari yang sudah direncanakan nabila mungkin kalau kita sudah selesai maka kita bisa merilis poll-nya atau jajak pendapat topiknya agak mengembingungkan tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemahaman mengenai hal ini silahkan untuk mengetik beberapa pertanyaan dan tidak ada yang tahu Anda berada di mana jadi Anda bisa jujur Anda juga bisa melakukan mengetik lebih dari satu kata lebih dari satu kata juga boleh berikan satu atau dua menit bagi orang-orang untuk bisa berpikir tentang apa yang mereka pikirkan jadi memang komplikasi di sini dan diperlukan penyederhanaan saya rasa ini yang paling utama feedback yang positif ada juga di sini berguna useful dan diperlukan ada apresiasi terhadap upaya kita ada banyak sekali upaya di sini yang baik ada banyak sekali feedback di sini saya rasa mungkin kita akan tinggalkan di sini ini sangat menarik sekali untuk melihat perubahan ini berubah-ubah paling tidak untuk saya tapi saya tidak ingin mengambil waktu saya tidak ingin mengambil waktu Anda lagi mungkin kita bisa mengakhiri poll ini jadi pollnya mungkin bisa dihentikan jadi kita akan merekod ini ke dalam slide 2 juga dan kita akan kembali ke presentasi kita punya satu slide untuk report dan kita akan Anda bisa melanjutkan hari Anda dan memikirkan hal lain yang mungkin tidak hanya melulu mengenai remedi lingkungan mungkin kita akan kembali ke presentasi untuk slide yang terakhir pesan yang bisa diambil saya ingin menekankan bahwa ini adalah sudah yang kita tekankan hari ini tapi Anda harus mengingat bahwa apapun yang sudah kita presentasikan ini adalah pekerjaan sedang dilakukan atau work in progress dan kami menghargai tantangan-tantangan yang kita lakukan dan kita akan mengatasinya bersama-sama lebih jauh dan saya mengharapkan adanya feedback dan kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana bisa menyelesaikan masalah maka akan menyenangkan kalau Anda bisa memberikan rekomendasi yang konkret bagaimana kita bisa mengakhiri kekompleksan ini dan dari Paul yang sudah dilakukan tadi jadi silahkan berikan feedback kepada kami dan ingat bahwa framework di sini saya adalah versi draft saja dan mungkin masih bisa diubah lagi untuk bisa ditingkatkan saya mudah-mudahan Anda berpartisipasi dalam konsultasi 14 sampai 15 Agustus kalau deadline-nya berubah saya akan berikan kepada Anda saya beritahukan kepada Anda jadi terima kasih semuanya hari ini atas kesabaran dan atas waktu Anda dan saya berharap Anda belajar sesuatu yang baru hari ini dan kita akan mudah-mudahan kita bisa memberikan framework yang baik dan juga bisa memberikan dampak positif terima kasih semuanya dan sekarang akan closing terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih